Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat paket yang saya pesan nih baterai dan charger nya Handicom Sony ya sudah datang dan kita akan unboxing dan kita putar-putar dulu untuk packingnya tidak ada yang bolong sebab ada dua paket di dalam ya dan kita potok dulu ya oke fokus juga fokus nggak ya fotonya fokus nggak ya nggak tahu lah yang penting foto dulu baik kita langsung buka sahabat-sahabat jangan lupa ya sahabat-sahabat UHJ Banjar dukung terus UHJ Banjar agar bisa terus berbagi pengalaman dan keseharian siapa tahu sahabat-sahabat ada yang memerlukan pengalaman dari kita kita akan buka untuk paketnya charger baterai Sony ya Nah ini dia ada kabel listrik untuk charger-nya ini dia charger-nya nah lengkap berarti ya sahabat-sahabat masih masih lak dari tokonya ini dia baterai charger-nya dan ini dia jacknya langsung kita pasang saja paketnya ini kita foto sambil ya foto untuk charger-nya dulu kita foto baik kita langsung coba fungsinya apakah bisa nyala apakah tidak kita colok listrik dan ini saya colok listrik ya di dinding tidak ada lampu tanda power mungkin kalau dicolok baterai ke sini baru dia ada respon nyala oke pada listrik sudah tercolok tidak ya tercolok ya oh iya belum di sini sudah tercolok ya dan ada respon cepat gitu ya ada api masuk ke sini ya nah ini dia untuk charger-nya kayaknya sih ya ya original sih tidak juga tidak original ini ya ini dari bahannya biasa saja nah tuh dia kita kita potok ya ambil dan bisa fokus ya anunya kameranya maklumlah kamera saya kamera api biasa api saya api murahat baik kita langsung buka lagi baterainya ini baterainya juga baterai biasa bukan ori ya kalau orinya tidak seperti ini ini ya baterainya untuk baterai handicamnya kita potok oke baik tahan 3,5 jam ya tahan 3,5 jam itu kita buka saja masih dilak ya masih dilak ya ini dari pabriknya kuat sekali berarti dari tokonya tidak mungkin mencoba ya ini dari pabriknya ini oke kuat sekali sahabat kita buka disini saja maaf ya saya dekat dengan kereta api kita buka begini saja sahabat disini tidak ada buku panduannya biasanya ada buku panduannya kok ada di dalam sini buku panduannya oke saya akan coba saya pasang kesini apakah dia bisa ngecas apa tidak dan apakah bisa full nanti dan kalau sudah full nanti berapa jam akan saya review berapa jam bisa beroperasi di kamera akan saya review nanti belakangan yang jelas ini bukan orinya sahabat ini tanda-tanda baterai yang bukan ori tidak original ya ini tulisannya baterai ini mampu bertahan sampai 3,5 jam kalau ori biasanya memang 3,5 jam tapi kalau tidak ori biasanya paling cuman 1 jam ya sahabat-sahabat sesuai harga oke sesuai harga harganya Rp 135.000 untuk baterai ini dan Rp 70.000 rasanya ini ya untuk chargernya dua-duanya hanya baterai cadangan baik kita akan cas ya oke nyala dia dia ngecas ini proses chargernya nyala berarti masih ngecas belum penuh kalau padam berarti nanti sudah penuh dan ini baterai langsung terisi di level 1 baru ya kosong masih dibacanya kosong dan berkedip di level tengahnya 50% berarti dia mau menuju ke 50% nah oke ini gimana kerdup-kerdup gitu ya lampunya seperti ada yang longgar gitu ya wah ini bahaya ini berarti soketnya ini tidak kuat ya namanya saja ya KW KW ya oke tidak apalah yang penting ini nanti bisa full penuh dan untuk isinya bisa kuat bisa kuat begitu ya kemarin juga saya beli ini yang di kamera ini juga KW yang di kamera saya ini juga KW sama tipunya yang ini juga bertahan 3,5 jam dan ternyata setelah dipakai hanya mampu bertahan 1 jam ini dia KW juga ya sama-sama KW yang saya pakai ini di kamera saya ini dan memang cocok ya cocok sesuai dengan deskripsi sahabat-sahabat oke terima kasih sudah menyimak Wajibanjar yang selalu berbagi apapun tentang hidup dan kehidupan jangan lupa untuk subscribe like dan komennya agar saya terus dapat berbagi oke terima kasih sukses Wajibanjar sukses bersama semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah dirahmatinya panjang umur dimurahkan rejeki disehatkan badan dan dilancarkan segala macam urusan dunia baik itu urusan akhirat juga urusan dunia akhirat oke sahabat-sahabat ini dia masih proses nge-chess ini jadelak dari tokonya nanti saya review aja ya mana yang kuat antara yang satu ini dengan yang saya beli ini sama-sama KW harganya beda mahal ini ini 170 ini 135 ini 135 oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh